Halo teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel YouTube Siti Suna kali ini aku mau berbagi tips dan cara masak daun kelor dibikin sayur ya teman-teman karena banyak teman-teman yang bilang tidak mengerti ya atau tidak tahu cara masaknya daun kelor ini dibikin sayur mereka bilang katanya kalau masak itu ada yang pahit atau orang Jawa bilang itu langu ya dan disini aku kasih tahu pada teman-temanku semua cara masak daun kelor bikin sayur ya yang seger dan enak dan apa saja bahan dan bumbunya mari tonton terus ya video aku sampai selesai agar tak gagal paham dan disini bunda Siti sudah siapkan bumbu dan campurannya ya ada bawang merah bawang putih ini kunci ya teman-teman kalau enggak ada kunci ini teman-teman misalnya enggak punya di rumah bisa diganti serai ya ada tomat dan jagung buat campurannya jagungnya kalau enggak ada jagung ya bisa diganti at dengan labu siam atau pepaya muda bisa kok teman-teman juga ini ada daun kemangi gula penyedap rasa dan garam itu aja bumbunya simple ya lanjut proses masak ya jangan diskip tonton terus ya sampai habis pertama-tama kita petik dulu ya daunnya dari gagangnya kelor ini lain bisa dibikin sayur di konsumsi bikin sayur maksudnya ini bisa dijadikan obat loh kelor ini bisa jadi obat segala macam penyakit apalagi teman-teman itu punya di pekarangan pohon kelor sendiri ini sudah dipetik semua ya seperti ini udah selesai memetiknya kita mau cuci bersih dulu daun kelornya ya lalu kita potong dulu jagungnya ya teman-teman potongnya terserah teman-teman ya selera teman-teman mau memotong seperti apa bisa kita jadi dua seperti ini ya seperti ini bisa seperti ini juga bisa nah ini sudah dipotong semua ya teman-teman lanjut kita cuci bersih dulu ya dan ini kelornya kita tambahin daun kemangi tadi ya teman-teman ini lanjut cuci dulu bersih ya kita cuci usahakan ya teman-teman kalau misi daun kelornya itu di air yang mengalir dan ini wadahnya ini harus bolong ya jadi airnya itu turun ya usahakan jangan diremas daun kelornya ya teman-teman dicuci seperti ini cukup ya nah airnya itu mengalir di sini Bunda Siti juga siapkan air ya untuk merebusnya ya terus jagung ini tadi sebelum mendidih airnya kita pasang dulu di sini ya masukkan dulu maksudnya jagungnya nah ini tunggu sampai mendidih ya teman-teman sambil nunggu airnya mendidih kita iris dulu bumbunya ya teman-teman seperti ini diiris diiris ke daun kelornya seperti ini diiris semua sampai habis ya sambil nunggu airnya mendidih seperti ini ya teman-teman tomatnya cukup seperti ini aja terus ini kuncinya Bunda Siti sudah geprek ya tidak diiris di geprek aja lanjut ya sambil nunggu airnya mendidih tunggu tonton terus sampai selesai ya Nah ini sudah mendidih ya teman-teman kira-kira jagungnya sudah matang kita masukin daun kelornya daun kelornya ya seperti ini masukin semua ya sampai habis kita aduk ya teman-teman seperti ini ya lalu kita masukkan garam gula dan penyedap rasa tadi ya teman-teman tidak suka penyedap rasa bisa diganti dengan roiko atau masako ya menurut selera teman-teman nah diaduk ya ini jangan lama-lama teman-teman munggu matangnya ini daun kelornya ini cukup mendidih di awal ini sudah matang ya kita matikan kompornya ya cek rasa ya kalau misalkan teman-teman suka manis kita tambahin gulanya kalau suka asin kita tambahin garamnya nah seperti ini ya jadi tipsnya itu kalau memasak daun kelor ini jangan terlalu lama dididihkan ya cukup di masukkan daun kelornya di air mendidih dan mendidih kedua itu diaduk-aduk kita matikan kompornya nah itu ya cara yang tidak gagal untuk masak ya dan tidak pahit nah ini teman-teman sudah selesai ya sayurnya atau daun kelornya sudah jadi sayur bening kayak gini ya cukup ditambahin dengan taburan bawang goreng ya kalau ada kalau nggak ada ya nggak usah nggak apa-apa ini cocok sekali buat orang yang makannya kurang nafsu ya dan ini cocok ditambahin sambal kalau waktu makan ya sambal terasi bisa juga sambal orek juga bisa ya teman-teman terima kasih ya sudah menonton video aku dari awal sampai akhir jangan lupa like comment and subscribe bunyikan tombol loncengnya agar tak ketinggalan video video aku terbaru selanjutnya selamat mencoba semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati